Kota Waringin Lama non-independen Bangkalteng Rahmat Nasution Hamka Dirinya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah desa lalang kecamatan Kota Waringin Lama Khususnya kepada Kepala Desa Lalang Muhammad Al-Fansuri yang di awal wasa jabatannya sudah berani membuat gebrakan yang diharapkan ini terus berlanjut ke depannya Bangkalteng yang menjadi salah satu bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah terus memberikan support atau kearifan lokal dimana hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran yang menginginkan untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah Salah satu kearifan lokal yaitu Desa Lalang sebagai salah satu desa wisata dengan Danau Limau dimana berbagai macam lomba yang dirangkai dalam festival Desa Lalang Salah satunya sepak takraw yang menjadi olahraga tradisional dan tidak hanya itu di perayaan puncak hut Desa Lalang yang ke-54 ini juga ada tradisi menyalah ikan dan juga pebuatan ketupat penolak bala atau yang lebih dikenal dengan nama ketupat maklambi yang ke depannya tradisi ini harus terus dilestarikan dan ini salah satu desa Lalang, desa wisata di Danau Limau ini dari sudah beberapa mungkin sejak sebulan yang lalu ada pertandingan poli, takraw, nah takraw itu kan juga merupakan kearifan lokal awal kelarga tradisional kita kemudian lagi ada salai ikan, ada juga ketupat lak bala atau ketupat maklambih yang kata kami disini ada juga lamang segala macam nah ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan ke depannya tradisi ini tetap dapat dilestarikan dan kemudian di tahun depan mungkin bisa menjadi daya tarik wisata Kabupaten Koko Ringin Barat untuk itu harapan kami kepada Kepala Desa agar tetap semangat bersama warganya yang jelas Kepala Desa bersama warganya ini sudah memberikan satu apa namanya terobosan yang baik Rahmat Nasution Hamka juga menambahkan dirinya berharap kepada Pemerintah Desa Lalang agar tetap semangat bersama warganya untuk terus memberikan terobosan yang baik Mohamad Iksan, SBTV